Senyum Teddy Shah suami mendiang Rina Gunawan nikahi wanita muda masih gadis. Senyum bahagia Teddy Shah, suami mendiang Rina Gunawan menikah dengan wanita muda masih gadis asal Bandung. Kabar pernikahan Teddy Shah setelah 1 tahun 8 bulan Rina Gunawan meninggal dunia. Teddy Shah menikah hanya dihadiri keluarga dan rekan terdekat saja. Teddy Shah, Duda mendiang Rina Gunawan menikah lagi dengan gadis Bandung, Minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Diketahui Teddy Shah menikah dengan gadis Bandung setelah setahun lebih istrinya Rina Gunawan meninggal dunia. Rina Gunawan meninggal setelah sempat terpapar COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2021. Setahun lebih kepergian istrinya, Teddy Shah menikah dengan gadis Bandung. Teddy Shah menikah lagi dengan seorang gadis Bandung, merupakan pengusaha bernama Anne Kurniasi. Mantan suami mendiang Rina Gunawan itu memberikan maskawin 10 gram logam mulia dan cincin berlian pada Anne Kurniasi. Teddy Shah dan Anne Kurniasi melangsungkan pernikahan di kediaman sang istri di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Diketahui, Teddy Shah memberikan mahar pernikahan kepada sang istri berupa logam mulia seberat 10 gram. Tak hanya itu saja, Teddy Shah juga memberikan Anne cincin berlian sebagai maskawin. Acara tersebut tampak dihadiri oleh keluarga dan rekan terdekat saja. Momen ini diabadikan dalam unggahan Instagram saudara kandung atalarik Shah atnitanitnot02, tampak Teddy Shah mengucapkan ijab kabul pernikahan sambil menggenggam tangan ayah mertuanya. Dalam momen pernikahan tersebut terlihat Teddy Shah dan pengantin perempuan memakai baju pernikahan berwarna putih. Teddy Shah tampak tersenyum dalam foto tersebut bersama istri barunya, sosok istri Teddy Shah. Istri Teddy Shah memiliki nama lengkap Anne Kurniasi. Belum diketahui biodata lengkap tentang istri baru Teddy Shah ini, namun diketahui bahwa sosok Anne ini wanita muda dan masih gadis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!